Intro Halo, kali ini Mr. Kunji akan memberikan sebuah video tentang bagaimana cara mereset nomor kombinasi sebuah berangkas Pertama, kita akan buka penutup kombinasi berangkas Yaitu dengan cara membuka 2 buah baut cover kombinasi berangkas Nah, selanjutnya setelah terbuka seperti ini Kita akan dapat melihat isi dari bagian dalam di kunci kombinasi sebuah berangkas Nah, yang akan kita lakukan adalah menyusun ketiga atau keempat roda yang ada di dalamnya tersebut Sehingga membentuk satu garis lurus Nah, seperti yang kita lihat disini Bagian yang ada lubang itu atau coakan Akan kita susun ketiga-tiganya atau keempat-empatnya Supaya bisa kita set ulang atau kita reset ulang ke nomor yang baru Nah, sebagai catatan Anda wajib melakukan hal ini jika misal Anda salah dalam mengganti nomor kombinasi Anda Jadi ketika Anda berusaha menggantinya dan ketika Anda salah menggantinya Anda dapat melakukan hal ini Atau misal Anda memiliki berangkas yang Anda tidak tahu nomornya dan dalam kondisi pintu terbuka, maka Anda dapat melakukan hal ini Jadi tidak perlu Anda mengetahui nomor yang lama, Anda dapat melakukan proses reset nomor kombinasi ini Nah, setelah menjadi lurus atau satu garis Kita akan geser ke posisi ini Jadi posisi yang lubang ini Anda posisikan di dekat baut Dan setelah itu Anda tutup kembali Kombinasi berangkas dengan covernya Jadi Anda tutupkan kembali cover Dan kencangkan kedua buah baut penutup cover tersebut Setelah kedua buah baut penutup cover tersebut Anda kencangkan Langkah selanjutnya adalah Anda masukkan kunci perubah Masuk ke dalam dan putar 90 derajat Nah, setelah itu Anda bisa memasukkan nomor kombinasi yang baru Di sini kita akan memasukkan nomor 20, 30, 50 Yaitu sebelah kiri Ke arah kiri Kita akan putar melewati angka 20 Sebanyak 4 kali Dan pada putaran yang keempat kita berhenti tepat di angka 20 Perhatikan Anda Melakukannya di garis di sebelah kiri Setelah itu Anda putar kembali ke arah kanan Melewati angka kedua yaitu 30 Sebanyak 3 kali Pada putaran yang ketiga Anda berhenti tepat di angka 30 Setelah itu Anda putar lagi Kembali ke arah kiri Melewati angka terakhir yaitu 50 Sebanyak 2 kali Dan putaran yang kedua Anda berhenti tepat di angka 50 Nah, setelah itu sekarang saatnya untuk Mengembalikan kunci kombinasi ke posisi awal Lalu kemudian Anda tarik Sekarang proses pembuatan nomor baru sudah selesai Dan kini saat untuk mencoba membuka berangkas Anda dengan nomor yang baru Satu hal lagi Cobalah membuka berangkas dalam keadaan pintu terbuka sebanyak minimal 3 kali Apabila sudah berhasil Anda boleh menutup pintu berangkas dan kemudian menguncinya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat bagi Anda Silahkan subscribe channel Mr. Kunci dan tunggu video-video tutorial lainnya Jika ada hal yang ingin ditanyakan Jangan ragu untuk menghubungi Mr. Kunci di kontak yang tertera di deskripsi video Terima kasih Terima kasih